Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur semua dan salam hormat dan salam sayang mas Deni Untuk guru besar pedepokan yaitu Kang Mamas dan Gus Idris Walaupun memang saat ini yang mas Deni dengar pasca telah tewasnya Yang Fakih Kang Mamas kini telah berkelana kembali ke suatu daerah Dan dengar kabar katanya lagi berjumpa dan bersama dengan ustadz yang bernama Al-Fakih Al-Fakir ya Fakir Jadi Fakir Tadi mas Deni sempat dikabari sama santri-santri di pedepokannya Yang ikut sama Mamas bukan di pedepokan Karena Kang Mamas ini kan lagi berkelana gitu ya sahabat-sahabat ya Jadi dikasih tau katanya tadi pertemuan terjadi di sebuah pantai gitu ya Di laut Jawa seperti itu Dan sosok si tadi dikatakannya Al-Bani ya bukan Al-Fakir Tapi gak tau juga karena Mas itu belum melihat secara langsung Nah jadi kita bilang Al-Fakir tadi ini seperti dia berbusana ya sangat sopan ya Sangat sopan merjumpain Kang Mamas ngakunya nih ngakunya beliau sebagai fans Ya ngakunya sebagai fans pada saat ditanya sama Kang Mamas Oh Jendengan ini fans apa ya Kang Mamas Karyo ya Ya katanya Sering nonton Kang Mamas Karyo Ya bener Dari kapan? Dari mulai ngirong geng Wow berarti udah lama katakan Mamas Nah kelanjutannya ini kok agak aneh gitu Perjumpaan ini makin lama kok makin aneh gitu katanya Ini masih sepenggal ini Mas Ini ketahui informasinya gitu loh teman-teman ya Nah jadi pada saat Udah Dijelaskan banyak lebar gitu Kok ini si sosok ini ya Mulai aneh gitu Gelagat anehnya gitu Gelagat anehnya apa? Gelagat anehnya itu kayak dia itu Nolpon-nolpon tuh temannya tuh Ada apa sebetulnya gitu Nah selain Iya selain nolpon-nolpon itu kameramen Ternyata Ada satu hal nih Yang buat terkejut ya Mungkin netizen juga terkejut Di dalam badannya itu kameramen ya Di dalam badannya itu kayak ada Tattoo Tattoo nya gak jelas Tattoo nya apa gitu Tapi udah jelas sekali Yang ada di dalam tubuhnya Di dadanya itu ya Mungkin lebar Itu adalah tattoo Itu yang disebut-sebut netizen tadi Ada apa? Netizen sebut apa itu? Seperti melihat Yang Mas Dengi bilang barusan Tattoo Tattoo di badan Nah Ini kan Ini gini loh Kan kemarin kan Kang Mama sama Gus Idris kan Baru Ini masih spesikulasi ya Ini masih spesikulasi ya Spekulasi gitu ya Masih dugaan Apakah yang Apakah Ustaz Fakir ini Ada hubungannya dengan Yang Fakih Ya kan Namanya hampir sama Dan yang buat lebih curiga lagi Di dadanya itu kan Di dadanya itu kan Kayak ada tattoo Nah tattoo itu Kalau kita lihat Itu kan Yang Fakih juga punya tattoo Bener Akhir dia bertempur Dengan guru besar Kang Mama Dan Gus Idris Ada Umi Latifah Ada Bunda Mawar Dan ada para santri ya Disitu terlihat jelas Karena Yang Fakih tidak menggunakan Baju Iya bener gak? Iya bener Nah disitu Tattoo nya terlihat jelas Nah Ini nih 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 Yang terbaru ini Ya Kang Mama Ini dihadapkan Kepada suatu Realita yang Membingungkan nih Karena masih di awal sih Si Fakir ini Ya Ustaz Fakir ini ya Yang aku lihat Ini masih dugaan Kita Kalau menduga-duga Boleh lah ya kan Karena menghindari Sesuatu hal yang buruk Agar terhindar gitu ya Sahabat-sahabat netizen ya Ini ada persamaannya Tattoo tadi gitu Nah Apakah Kalau kameramen nilai gitu ya Apakah ini jebakan Atau gimana? Iya pasti jebakan itu Ya bisa Kalau dibilang memang Ada yang Mengatakan ini jebakan Tapi kan kita gak boleh Seucon sama orang Kameramen Iya kan Mana tau dia memang Iya Dia kan dalinya pengobatannya Si Si Fakir ini adalah Seorang Ustadz yang katanya Bisa ngobat-ngobatin Udah gitu katanya Dia punya padepokan Nah cuman Apakah Apakah itu hanya Kedok Kan gitu Ini memang di tahun 2022 ini Banyak sekali Kejadian-kejadian Di luar nalar Dimana Ada memang guru Kemudian mencabuli Siswa-siswanya Ada guru agama Pokoknya yang Di luar nalar lah Kan gitu ya Netizen apa Kameramen ya Jadi Panjang lebar Panjang lebar Ini kan Berdali pengobatan Tentunya nanti Mas Karyo kan Bisa menilai Apakah pengobatan ini Sesuai dengan Ajaran agama Islam Atau tidak Kameramen Iya Karena kenapa Dibilang seperti itu Karena Pengobatan yang sesuai Ajaran agama Islam Itu yang gak Menyimpang Artinya gak Mendoakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Gak menggunakan Benda-benda Untuk sarana pengobatan Ya Seperti benda-benda Yang musrik Seperti Harus Apa Iya Batu-batu Gitu ya Harus mendoa Kepada batu Gitu Kalau yang fakih kan Kemarin cium kaki Kan Tradisi cium kaki Tapi Alhamdulillah Sampai Dengan Detik ini Di semua Perjalanan Dan rekaman Yang Mas Dini Lihat di Kang Mamas Itu tidak ada Satupun yang Dimana Kang Mamas Itu nyium kaki Baik itu ke santri Ataupun ke Ke Yang Fakihnya Gitu Iya Jadi Kedepannya Ini adalah Tantangan baru nih Kameramen Buat Kang Mamas Kita Gimana ya Sebagai Pengikut Beliau Gitu ya Kita harus tetap Waspada Ya Buat netizen juga Ini adalah Suatu Kewaspadaan Kalau misalkan Kita sakit Kita mau berobat Teliti dahulu Si pengobat itu Apakah Seorang muslim Apakah Pengobatannya itu Sesuai Dengan Ajaran Agama Islam Kan gitu Tidak aneh-aneh Tidak aneh-aneh Ya Kita ketahui lah Netizen Apa Kameramen Ini Apa Kamera goyang-goyang Tadi Kak Karena Jalannya pun Kayak gini juga Iya-iya Netizen Maklum lah ya Karena Memang Daerahnya kan Daerah Di Daerah Perdepokan Di pedalaman Jadi kalau Misalkan Kita Goyang-goyang Seperti ini Ya maklum Ada jalan yang Di aspal Ada yang Belum Ini jalan Aspal ya Yang pasti Ya Kita ini Harus Selalu Waspada Diri Gitu ya Jangan Terprovokasi Kita harus Kerocek Dalam Mas Jadi gak bilang Ini Ustadz Fakir ini ya Termasuk Ustadz Sesat Enggak Mas Ini belum bilang Dan belum bisa menyimpulkan Sampai kesitu Tapi yang pasti Mas Ini yakin Ada Keraguan Mungkin dari Kang Mamaster Hadam beliau Lebih Mendalami Sebetulnya Pengobatannya Gimana Kita tengok Aja lah Episode-episode Berikutnya Dari Kang Mamas Ya kan Kameramenya Karena memang Apa yang terjadi Adalah suatu Yang Bersumber dari Masyarakat Dan Mas Denny Yakin gitu Kalau misalkan Kang Mamas ini Lagi berjuang Untuk Menormalkan Menormalkan Suatu yang Tidak normal Di kalangan masyarakat Itu sih Itu sih Jadi Memang Banyak berkorban Untuk Kang Mamas Akhir-akhir ini Saat bersama Gus Idris Ataupun tidak bersama Gus Idris Ya Memang Kalau dilihat Dari Videonya Sudah beda Yang satu Di Mana Dan yang satu Di mana Mudah-mudahan Bisa bersama lagi Kameramennya Antara Kang Mamas Ataupun Gus Idris Biar lebih Solid Ya kan Karena memang Kita berharap Guru besar ini Kalau bisa Selalu bersama Namun Apalah daya Memang Padepokannya Berbeda Ya Padepokan Gus Idris Ada di Daerah Jawa Sementara Kang Mamas Padepokannya Ada di Sumatera Utara Dilangkat Jadi kalau Dibilang Memang Masing-masing Punya padepokan Yang harus diurus Jadi gak mungkin Kalau kita bilang Selalu bersama Walaupun kita memang Ingin Kedua guru itu Selalu bersama Satu lagi mas Den Apa itu Dijen selalu Mendoakan Kita sehat-sehat Selalu Buat mas Den Buat saya Kameramen Buat guru besar Kita Kita sama-sama Mendoakan lah ya Karena memang Di Bulan Februari ini Khususnya ya Banyak sekali Kejadian-kejadian Yang Memang Di luar nalar Kejadian-kejadian Yang tentunya Merugikan Banyak juga Yang Mengalami Nasib-nasib Buruk Seperti Kapal Terbali Tenggelam Gitu ya Kemudian Kebakaran Kecelakaan Itu memang Di Februari ini Sampai Maret ke depannya Mungkin masih Apa ya Banyak Kejadian-kejadian Seperti itu Oleh sebab itu Mas Yeni Cuma mengingatkan nih Kepada Pengikutnya Kang Mamas Dan Khus Idris Selalu Berwaspada diri Baik itu Dalam Pekerjaan Beraktifitas Dan lain-lainnya Ya Mungkin Sampai sini dulu Kita Kameramen Karena Mas Yeni Ingin Memperdalam lagi nih Kejelasan Tentang Si Ustadz Yang Mengobatin itu Ya Tapi kita Gak boleh Sujan Ya kan Sujan Kita gak boleh Kita harus Berbaik sangka Oke Sampai situ Dululah Netizen ya Dan Kameramen Mudah-mudahan Kita selalu Diberikan kesehatan Oleh Allah Amin Amin Oke Sampai sini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh